Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan saya om Apa kabar om-om dan teman-teman semuanya Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu Dan sukses selalu tentunya untuk kita semua Baiklah om Dari setelah sekian lama Tidak ada hujan Ini om Daun papaya kita Seperti video saya yang sebelumnya Mohon maaf saya sudah lama Tidak upload video tentang papaya Dikarenakan Papaya saya Mengalami kekeringan Khususnya ini Wilayah Pekanbaru Riau Tepatnya di Kabupaten Pelalawan Memang ada di beberapa titik Di Kabupaten Pelalawan Ketika itu masih ada hujan Tapi Khususnya di wilayah kami Di Kabupaten Pelalawan Di Kabupaten Pelalawan Tidak ada hujan om Jadi papaya kita ini Saat ini usianya tepatnya Lebih kurang sekitar Yang di Blok B Sekitar Kita tanam Kita tanam Pada Tanggal 22 Bulan 10 Yang di blok C Kita tanam Pada tanggal 25 Bulan 10 Yang di Blok A Kita tanam Pada tanggal 3 Bulan 11 om Jadi selisihnya Hanya beberapa hari Kalau yang di Blok B Dan blok C Sudah memasuki Lebih 3 bulan ya om 3 bulan lebih Kalau yang di Blok C Blok A Blok B Dan blok C 3 bulan lebih Yang di blok A Nanti tanggal 3 Bulan 2 ini om Baru 3 bulan Jadi Ketika itu Saya sudah menjelaskan Mengapa saya Papaya saya Yang 1 hektare ini Menjadi Menjadi Mengapa saya Bagi menjadi 3 blok Dikarenakan Kita agar tidak Keteter dalam Perawatannya ya om Seperti Sudah banyak Video-video yang saya upload Agar kita tidak Terpukul mental Dalam membeli pupuk Dan merawat Baiklah om Seperti Pada video-video Saya yang sebelumnya Papaya kita ini Kita laksanakan Kita Memberikan pupuknya Ketika itu Memberikan pupuk Dasar Dengan pupuk Kandang Dan pupuk NPK Yang NPK Subsidi ya om Ini NPK 15-15 Dengan takaran 50 gram Per batang Dan pupuk kandang Satu karung Dibagi 5 Kalau tidak salah saya Jadi Pemupukan Pertama Yang kita lakukan Ketika itu Setelah tanam Sesuai tabel Yang pernah saya upload Yang direkomendasikan Rekomendasikan Oleh PT Maroke Tetap jaya ya om Tabel yang pernah saya upload Om-om yang lain Boleh cek Di video-video saya yang sebelumnya Saya telah Mengupload tabel Pemupukan Pemupukan yang pertama Kita lakukan setelah tanam Ialah Di usia Pepaya 30 hari Setelah tanam Pemupukan kedua Yang kita lakukan Ialah di Usia Pepaya 60 hari Setelah tanam Atau 20 Atau sekitar 2 bulan Setelah tanam Jadi ketika itu Karena tidak ada Curah hujan om Jadi Yang di blok B Sempat kita lakukan Pemupukan om Sempat kita lakukan Pemupukan Yang di blok C Tertunda om Yang di blok B Yang di blok A Juga tertunda Yang di B Sempat kita lakukan Pemupukan Yang C Di blok C Kita tertunda Yang di blok A Juga tertunda Maka dari itu Karena Sudah ada hujan om Sebenarnya beberapa hari yang lalu Sudah ada turun hujan om Tapi tidak begitu om Kalau ini tadi malam Alhamdulillah Sampai jam 8 tadi om Masih ada gerimis om Lebih kurang kita anggap Sekitar 8 jam 7 jam Deras om Alhamdulillah om Alhamdulillah Jadi om Sebenarnya Pemupukan yang kedua ini Sudah tertunda ya om Makanya Ketika sudah ada hujan Langsung saja kita pupuk Ini sebetulnya tidak Direkomendasikan Untuk om Dan teman-teman yang lainnya Karena ini menurut saya Rumput yang lunak Tidak masalah Langsung saja saya pupuk Daripada nanti Tidak sempat ya om Soalnya sudah darurat kali om Sebenarnya tidak Bagus ya om Seharusnya kita bersihkan dulu Agar tidak terjadi penguapan Tapi menurut saya Karena cukup basahnya Hujan ini Menurut saya Harap dimaklumi lah om Lebih dan kurang Mohon maaf Kita pupuk saja om Karena dalam keadaan darurat Oke lah om Saya tidak lupa Menyapa teman-teman pepaya Yang satu Perjuangan Yang sama-sama Menanam pepaya Dimanapun berada Yang di Jawa Yang di Aceh Yang di Palembang Lampung Yang di Banyuwangi Ponorogo Semuanya om Di Pulau Jawa Kalimantan Terima kasih Selalu melihat video saya Video saya ini merupakan Ibaratnya Ajang Silaturhami Kita sesama petani ya om Mana yang baik Dari omong-omongan saya Yang pernah saya contohkan Silahkan untuk diikuti Mana yang tidak baik Jangan diikuti ya om Intinya Ini adalah Ajang komunikasi Atau ajang Silaturhami kita Sesama petani Mudah-mudahan Om-om yang budidaya Pepaya California Juga bisa Berhasil Tanamannya Yang ingin Niat menanam Segerakan saja om Ditanam Jangan takut Intinya kita berani Yakin Yang penting kita Usaha maksimal Ini bukan kita Tidak mengusahakan Mau mengusahakannya Tapi situasi saya Memang lahan darat ya om Kita memang mengandalkan Curah hujan Saja Tidak main siram ya om Jadi mudah-mudahan om Jadi yang kali ini Kita lakukan Takaran dosis Pemumpukan yang kita Lakukan itu om Ini kita menggunakan Gunakan saja om Pupuk yang ada Seharusnya Di pemumpukan yang pertama Sudah kita lakukan Pemumpukan kedua Ini yang tertunda Seharusnya di Tiga bulan ini om Kita tidak mumpu om Seperti Kita mengacu Pada tabel yang Direkomendasikan oleh PT Maroke Tetap jaya Di Sembilan puluh hari Setelah tanam Itu kita tidak melakukan Pemumpukan Akan tetapi Karena kita Tertunda Melaksanakan Pemumpukan di Yang Di Enam puluh hari Setelah tanam Kita laksanakannya Di sembilan puluh hari Setelah tanam Di karenakan tertunda Baiklah om Langsung saja Kita Ambil pupuknya ya om Ini Ambil pupuknya om Alhamdulillah om Alhamdulillah om Saya Di Samping Karena Papaya ini Kemarin Tidak ada hujan om Saya Meng Mengandalkan Dibersihkan Aja om Tidak Seperti video saya Yang sebelumnya Saya tidak berani Mengkoret Saya Hanya Membabat saja Ketika itu Yang pernah saya Videokan Oke om Ini air Ini bukan air minum Ini bukan air minum Ini Untuk cuci tangan Keruh Bukan air minum Bismillahirrahmanirrahim Ini darurat Sebaiknya kita Bersihkan dulu Tapi dikarenakan darurat Kita pupuk saja Tidak masalah om Mudah-mudahan saja Bismillahirrahmanirrahim Dikarenakan darurat Om Bismillahirrahmanirrahim Jadi Ini om Lupa saya ya om Jadi ini om Sudah saya timbang Ukuran takaran segini Itu 50 gram om Sudah saya timbang Menggunakan timbangan Ukuran takaran segini 50 gram Jadi nanti di pemupukan Di yang 3 bulan Seharusnya Kita libur ya om 3 bulan setelah tanam Nanti yang di 4 bulan Setelah tanam Kita masih melakukan Pemupukan dengan takaran dosis 50 gram juga per batangnya Kalau tidak salah saya Nanti di pemupukan yang ke 5 kita libur lagi Di pemupukan yang ke 6 Kita baru Memberikan Takaran dosis Kalau tidak salah saya 100 gram om Langsung 100 gram Kalau tidak salah saya Bisa dilihat om Bisa dicek Di tabel pemupukan Yang pernah saya upload Tabel itu Yang sudah direkomendasikan Oleh PT Maroke Tetap jaya ya om Jadi mungkin Ini hari ini Kita akan melaksanakan Pemupukan langsung Kita gas di Blok A Dan di blok C Kita selesaikan Kita tuntaskan om Mumpung selagi tanah Masih lembab Oke lah om Baiklah om Mungkin itu saja Yang bisa dapat Saya sampaikan Di video hari ini Mohon maaf Atas segala kekurangan ya om Mudah-mudahan Kita semua Dalam keadaan Sehat selalu Dan sukses selalu Tentunya Untuk kita semua Terima kasih Telah melihat video ini Hingga akhir Jika bermanfaat Silahkan di share Jika suka Silahkan Di like Jika ada yang mau ditanyakan Silahkan Ditulis di kolom komentar Baiklah om Terima kasih Atas perhatiannya Mohon maaf Atas segala kekurangan Lebih dan kurang Saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video Yang berikutnya Sekian Dan terima kasih Bye-bye